Pemirsa seorang kakek ditangkap di tempat pembelanjaan usai mencuri barang dagangan. Pelaku mencuri barang untuk dijual lagi ke warung dengan harga yang lebih murah. Kakek ini menangis saat ditangkap para pekerja sualayan di Air Tawa, Kota Padang, Sumatera Barat setelah terbukti melakukan pencurian. Dalam rekaman ini, seperti pengunjung lain, kakek ini mengambil berbagai barang kebutuhan rumah tangga, bahkan juga dilihat para karyawan sualayan. Namun kakek ini kemudian akan berpindah ke tempat yang sepi, yang tidak ada pengunjung maupun karyawan sualayan. Kemudian, barang-barang yang sudah diambil dan ada di keranjang dipindahkan ke saku celana dan tertutup baju yang dipakai. Kakek ini kemudian kembali mengambil berbagai barang untuk dimasukkan ke keranjang. Namun aksinya diketahui petugas keamanan sualayan yang melihat dari CCTV. Ternyata warga lubuk kilangan ini mengaku sudah lebih dari 10 kali melakukan pencurian di sualayan ini. Kakek berusia 60 tahun ini mengaku mencuri berbagai barang di sualayan untuk dijual kembali ke warung-warung di kota Padang dengan harga lebih murah. Pelaku pencurian dibawa petugas keamanan sualayan ke kantor polisi dengan barang bukti sejumlah minuman saset hingga bumbu dapur. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AI News, melaporkan.